Tersangka kasus penipuan melalui aplikasi binomo Indra Kesuma alias Indra Gens, dikabarkan tidak lama lagi akan dibebaskan. Mengetahui kabar tersebut, para korban penipuan merasa tidak terima dengan keputusan itu. Mereka pun tengah merapatkan barisan untuk menggelar demonstrasi besar-besaran di Kejaksaan Agong. Dikutip dari Tribun Style, diketahui Indra Gens telah ditahan di rumah tahanan para skrim Polri sejak 25 Februari lalu. Masa penahanannya akan berakhir pada 24 Juni 2022 atau sekitar 5 hari lagi. Mendengar kabar tersebut, para korban penipuan Indra Gens tentunya tidak terima dan murka. Bahkan, mereka siap mengadakan demonstrasi besar-besaran apabila Indra Gens dibebaskan. Hal itu terlihat dalam video TikTok yang diunggah oleh akun ad Marunazara Official pada Sabtu 18 Juni 2022. Marunazara sendiri diduga menjadi satu di antara korban dari Indra Gens. Dalam video diunggahnya itu memperlihatkan beberapa orang yang disebutkan oleh Maru sebagai korban dari Indra Gens. Yang menyebut kala itu dirinya sedang berada di para skrim untuk menyelesaikan BAP. Disebutkan oleh Maru, para korban tersebut akan mengadakan aksi besar-besaran di Kejaksaan Agong. Hal itu dilakukan sebagai perlawanan mereka yang tidak terima jika Indra Gens dibebaskan begitu saja. Para korban juga sudah siap menghadapi risiko untuk membongkar semua permainan yang dilakukan oleh Indra Gens. Disebutkan Maru, dari para korban tidak akan ada yang mundur dalam menyelesaikan kasus penipuan dengan kerugian yang mencapai miliaran rupiah tersebut. Tak yaitu mereka juga siap menghadapi semua proses hukum yang ada. Mereka bersikuku ingin menegakkan hukum di Indonesia. Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official.